Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku, hari ini kita membahas metode ilmiah Mungkin Anda pernah ya lomba karatulis ilmiah Itu dari lomba karatulis ilmiah itu ya Bertingkat nasional kabupaten Itu merupakan hasil dari metode ilmiah Anda ikut lomba karatulis ilmiah Anda harus paham tentang metode ilmiah Mungkin Anda menyelesaikan Sarjana Strata I Menyelesaikan Sarjana Strata II Magister Meraih gelar dokter S3 Maka Anda harus membuat skripsi kalau S1 Membuat tesis kalau S2 Membuat disertasi kalau S3 Itu merupakan karya tulis hasil dari ini Metode ilmiah Selain itu, apa sih manfaat metode ilmiah? Ini misalnya kasus saat ini Banyak orang terpapar virus COVID Membuat penasaran terhadap Apa obatnya virus corona? Nah, bagi para ilmuwan yang memiliki sikap ilmiah Salah satunya rasa ingin tahu Ingin tahu apa obatnya virus corona? Maka mereka akan mencari jawaban Dengan metode ilmiah Dengan apa melakukan pelitian ilmiah? Misalnya ada yang menemukan obat-obat tertentu Ada yang menemukan obat herbal, empon-emponan, jahe, kunyit Nah, hasil penelitian itu Dimana efektif obat itu Maka dibuat secara tertulis menjadi laporan ilmiah Nah, untuk hari ini Tujuan pembelajarannya Yang pertama Siswa dapat mengetahui pengertian metode ilmiah Yang kedua Siswa dapat mengetahui langkah-langkah metode ilmiah Yang ketiga Siswa dapat mengetahui sikap ilmiah Yang keempat Siswa dapat membuat laporan penelitian Nah, ini yang menjadi tugas Siswa dapat membuat rancangan penelitian secara sederhana Lalu pertanyaannya tadi Apa arti metode ilmiah? Artinya metode ilmiah Suatu metode sistematis Kurut dan logis Sesuai dengan logika Untuk menyelesaikan masalah Misalnya saat ini Dunia dihebohkan wabah virus corona Maka bagaimana mengatasinya? Apa obat-obatnya? Apakah dengan menggunakan herbal? Nah, ini pelitian seperti itu Maka disebut sebagai metode ilmiah Dalam menyelesaikan masalah wabah virus corona Nah, dalam membahas metode ilmiah Ada tiga nanti yang kita bahas Yang pertama Langkah-langkah metode ilmiah Yang kedua Yang kedua Sikap ilmiah Yang ketiga adalah Laporan ilmiah Nah, langkah-langkah metode ilmiah Itu yang pertama Pemilihan masalah atau judul Yang kedua Perumusan masalah Ketiga Ketiga Pengumpulan keterangan Empat Menyusun hipotesis Kelima Menguji hipotesis Atau eksperimen Kenam Pengolahan data Ketujuh Pengambilan kesimpulan Delapan Membuat laporan ilmiah Mari kita bahas yang pertama Pemilihan masalah atau judul Nah Disini ada Contoh judul Yaitu Pengaruh cahaya matahari Berhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Atau yang lebih kita kenal Ada Lombok Nah Untuk membuat judul itu Mungkin Ada sebuah rumus Ini Yang memperkenalkan Bapak Dr. Istamar Samsuri Dosen UM Biologi Dosen Biologi UM Yaitu Pengaruh Variable bebas Terhadap Variable terikat objek Nah Disini Kita lihat Variable bebas Ini Cahaya matahari Apa itu Variable bebas Faktor yang mempengaruhi Yang dibuat Tidak sama Dalam penelitian Contohnya Cahaya Cahaya matahari Mempengaruhi apa Lalu ada juga Variable kontrol Faktor yang mempengaruhi Juga Tapi dibuat Sama dalam penelitian Contohnya Air dan tanah Lalu Variable terikat Di mana Variable terikat itu Pertumbuhan Apa itu Variable terikat Faktor yang dipengaruhi Yaitu Pertumbuhan Lalu ada Objek Ini Objek itu Tanaman cabai Apa itu Objek Sasaran penelitian Tanaman Cabai Ini ya Cara membuat Pemilihan masalah Dan judul Nah ini Judulnya dengan Rumus ini Pengaruh Variable bebas Terhadap Variable terikat Objek Selanjutnya Langkah yang kedua Ini contohnya ya Ini Pengaruh cahaya matahari Terhadap Pertumbuhan tanaman Cabai atau lombok Di mana Pertumbuhannya itu Diukur dengan Penggaris Setiap harinya Langkah yang kedua Langkah-langkah Metode ilmiah Itu ya adalah Merumuskan masalah Atau membuat Pertanyaan Disini Apa Ya Rumusnya gini Apakah ada Pengaruh Variable bebas Terhadap Variable terikat Objek Contohnya tadi Dari judul tadi Kita buat Rumusan masalah Apakah ada Pengaruh Variable bebas Faktor yang mempengaruhi Apa yang mempengaruhi Ini Cahaya matahari Terhadap Variable terikat Yang dipengaruhi Apa Pertumbuh Buat Objeknya apa Sasaran penelitiannya ini Tanaman Cabai Ini cara membuat Rumusan Masalah Nah Langkah-langkah Metode ilmiah Setelah membuat Rumusan masalah Adalah ini Mengumpulkan Keterangan Mengumpulkan Data penelitian Apa itu Mengumpulkan Data penelitian Mencari jawaban Rumusan masalah Dengan membaca Referensi Berupa teori Konsep Dan hasil penelitian Lain Misalnya kita Ingin mengetahui Apakah Cahaya Memangatahari Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman cabai Kita baca Buku Kita baca Internet Dengan google Atau Di perpustakaan Setelah kita Kumpulkan Data penelitian Langkah yang Keempat Menyusun Hipotesis Apa itu Menyusun Hipotesis 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 Adalah Jawaban Sementara Dari Rumusan Masalah Ada Dua Hipotesis Itu Ada Hipotesis Alternatif Berarti Ada Pengaruh Dengan Rumus Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Experiment Ada Hipotesis Nol Mengerumus Tidak Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Experiment Kita lihat Rumusan Masalahnya Adakah Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Kita Misalnya Kalau Hipotesis Alternatifnya Dengan Disini Ada Pengaruh Itu Ada Pengaruh Variable Bebas Cahaya Matahari Terhadap Variable Terikat Faktor Faktor Dipengaruhi Yaitu Poru Objek Experiment Apa Yang Di Penelitian Dan Tanaman Cabai Kalau Dari Rumusan Masalah Adakah Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Maka Kan Ini Rumusnya Hipotesis Nol Tidak Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Experiment Maka Disini Contoh Hipotesis Nol Tidak Ada Pengaruh Cahaya Matahari Cahaya Matahari Sebagai Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Apa Itu Variable Terikat Pertumbuhan Objek Eksperimen Apa Tanaman Cabai Seperti Setelah Kita Membuat Rumusan Hipotesis Langkah Selanjutnya Menguji Hipotesis Atau Eksperimen Atau Percobaan Nah Itu Kita Uji Dengan Percobaan Pengujian Hipotesis Eksperimen Itu Melalui Eksperimen Atau Penelitian Ketika Kita Makan Penelitian Yang Diperlukan Kita Harus Tentukan Kelompok Kontrol Tidak Diberi Perlakuan Tidak Mendapatkan Cahaya Matahari Dan Kelompok Eksperimen Diberi Perlakuan Mendapatkan Cahaya Mata Hari Yang Kedua Di Eksperimen Kita Menentukan Alat Dan Bahannya Serta Cara Kerjanya Nah Disini Kelompok Kontrol Kan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan Tanaman Cabai Tidak Diberi Cahaya Di Tempat Gelap Kalau Kelompok Eksperimen Tanaman Cabai Yang Diberi Cahaya Di Tempat Terang Ini Gini Kelompok Kontrolnya Disini Tanaman Kelompok Kontrol Disini Ini Yaitu Di Tempat Gelap Tanamannya Itu Ada Satu Tanaman Selanjutnya Kelompok Eksperimen Ini Tanaman Diberi Cahaya Matahari Di Tempat Terang Itu Kita Akan Hitung Setiap Harinya Kita Hitung Panjang Tanamannya Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Keempat Kelima Keenam Ketujuh Dan Hari Kedelapan Setelah Kita Makan Experimen Maka Ini Ini Yang Cara Kerjanya Alatnya Bisa Berupa Penggaris Untuk Menghitung Tinggi Tanaman Pot Tanaman Satu Tempat Gelap Satu Tempat Terang Bahannya Apa Tanaman Cabai Tanah Air Cara Kerjanya Bagaimana Meletakkan Dua Tanaman Cabai Pada Pot Yang Satu Gelap Yang Satu Terang Lalu Kita Ukur Kedua Tanaman Itu Setiap Hari Dengan Penggaris Setelah Kita Ukur Tingginya Kita Ketai Tingginya Maka Langkah Selanjutnya Adalah Ini Mengolah Data Kita Masukkan Dalam Data Tinggi Tanaman Tersebut Nah Data Ini Dipulai Dari Hasil Esperimen Misalnya Data Ini Hari Pertama Sama-sama 0 Tanaman Tempat Terang Tempat Gelap Hari Kedua Tempat Terang 0,3 Tempat Gelap 0,5 Sampai Hari Kedelapan Hari Kedelapan Tempat Terang 5,0 Tempat Gelap 6,7 Dari Situ Kita Bisa Memberikan Jawaban Dari Rumusan Masalah Itu Nah Pengolahan Data Tadi Itu Dua Ada Data Kualitatif Data Dalam Bentuk Deskripsi Bukan Angka Contohnya Warna Daun Tanaman Di Tempat Gelap Dan Terang Data Kualitatif Data Yang Disajikan Dalam Bentuk Angka Contoh Tinggi Tanaman Di Tempat Gelap Dan Tempat Terang Nah Data Kualitatif Contohnya Warna Kulit Kalau Orang Asia Warna Kulit Bagaimana Kuning Afrika Warnanya Adalah Hitam Eropa Putih Itu Kualitatif Tidak Bisa Diukur Dengan Angka Kalau Data Kualitatif Tinggi Tanaman Itu Data Data Yang Dapat Dihutung Dengan Angka Nah Setelah Kita Masukkan Data Seperti Tadi Maka Langkah Selanjutnya Adalah Mengambil Kesimpulan Kesimpulan Itu Apa Jawaban Dari Rumusan Masalah Didasakan Pada Hasil Esperimen Rumusnya Apa Kesimpulan Sama Dengan Hipotesis Kadang-kadang Bertolak Belakang Dengan Hipotesis Yaitu Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Esperimen Atau Tidak Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Esperimen Jadi Misalnya Gini Kalau Rumusan Masalahnya Adakah Pengaruh Caya Matari Terhadap Pertumbuhan Tanaman Mencapai Maka Kesimpulannya Ada Dua Dilihat Dari Eksperimen Bisa Ada Pengaruh Cahaya Cahaya Ini Sebagai Cahaya Ini Sebagai Variable Bebas Faktor Yang Mempengaruhi Pertempuan Sebagai Variable Terikat Faktor Yang Dipengaruhi Cabe Itu Objek Eksperimen Seasalan Dari Penelitian Seperti Setelah Kita Membuat Kesimpulan Dari Penelitian Maka Langkah Yang Terakhir Membuat Laporan Ilmiah Ingat Skripsi Tesis Disertasi Langkah Langkah Seperti Ini Karena Tulis Ilmiah Langkah Langkah Seperti Ini Nah Dalam Membuat Laporan Penelitian Ini Mungkin Bisa Dilihat Di Alaman Sepuluh Ini Nanti Di Pelajaran Bahasa Indonesia Maka Ada Unsur Judul Laporannya Prakartanya Daftar Isinya Bab Satu Meliputi Pendahuluan Meliputi Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Bab Dua Tinjuan Pustaka Berisi Teori Tentang Topik Penelitian Bab Tiga Metode Penelitian Berisi Tempat Waktu Penelitian Alat Dan Bahan Cara Kerja Metode Pengumpulan Data Bab Empat Meliputi Hasil Dan Pembahasan Berupa Data Hasil Penelitian Dan Analisis Serta Pembahasannya Bab Lima Kesimpulan Dan Saran Daftar Pustaka Lampiran Ini Mungkin Kalau Lomba Karena Tulis Ilmiah Ini Dipakai Nah Seorang Peneliti Yang Melakukan Metode Ilmiah Kamu Juga Melakukan Metode Ilmiah Maka Harus Punya Sikap Ilmiah Ada Beberapa Sikap Ilmiah Yang Pertama Mampu Membedakan Opini Dan Fakta Apa Perbedaan Opini Dan Fakta Opini Adalah Sesuatu Yang Kebenerannya Masih Dipertanyakan Karena Lahir Dari Pendapat Atau Buah Pikir Seseorang Fakta Itu Apa Sesuatu Yang Pasti Benar Karena Berdasarkan Kenyataan Nah Tugas Anda Itu Hanya Bagaimana Membuat Judul Rumusan Masalah Dan Hipotesis Dengan Rumus Ya Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Saya Akan Ambil Contoh Ini Misalnya Pengaruh Tinja Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Variable Bebas Apa Tinja Faktor Yang Mempengaruhi Variable Terikat Apa Pertumbuhan Yaktor Yang Dipengaruhi Objek Seseorang Penitian Lele Lalu Kita Membuat Rumusan Masalah Rumusnya Apakah Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Objek Variable Bebas Minusnya Mana Tinja Variable Terikat Apa Pertumbuhan Objek Nya Apa Ikan Lele Lalu Membuat Hipotesis Ada Hipotesis Nol Ada Hipotesis Terikat Hipotesis Apa Nol Itu Ada Pengaruh Variable Terhadap Variable Terikat Atau Ada Hipotesis Nol Ini Tidak Ada Pengaruh Variable Bebas Terhadap Variable Likat Objek Jadi Nanti Bisa Hipotesis Ada Pengaruh Tinja Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Atau Tidak Ada Pengaruh Tinja Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Itu Nanti Tugas Anda Seperti Itu Sebagai Penutup Pesan Saya Pengetahuan Adalah Senjata Yang Paling Hebat Untuk Menyelamatkan Dunia Virus Covid Bisa Diatasi Ditemukan Vaksin Karena Pengetahuan Karena Metode Ilmiah Mari Kita Tutup Pertemuan Kali Ini Dengan Doa Akhir Majelis Subhanak Wabihantika Ashadu Allah Ilah Anta Astag Firuka Wa Atubu Ilaik Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh